Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya jelas suara saya ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad wah luar biasa ini bapak ibu luar biasa kita di bulan suci Ramadan ini masih sama-sama semangat untuk belajar dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Mr. Jarnawi ya ini Mr. Jarnawi selaku pemateri kita pada siang hari ini nah beliau merupakan duta rumah belajar terbaik pada tahun 2019 dan beliau merupakan ketua IGI wilayah Provinsi Bungkulu dan beliau juga merupakan master trainer dari Microsoft Education dari Google dan yang terbaru insya Allah akhir bulan ini beliau akan memberikan mengimpannya pada kita yaitu Visual Reality Ambassador iya Pak Jarnawi ya iya iya luar biasa apa kabar Pak Jarnawi alhamdulillah Pak alhamdulillah sehat ya luar biasa di selah-selah kasih bukan beliau jadwal yang padat mengisi karena di jadwal itu sudah banyak sekali event-event pelatihan-pelatihan yang akan diisi oleh Pak Jarnawi jadi pada siang hari ini ini merupakan pertemuan kedua kita untuk melanjutkan pertemuan kita tentang bagaimana sih untuk membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android nah pasti Bapak Ibu penasaran pertemuan pertama kita sudah dan pertemuan kedua akan kita lakukan pada saat sekarang ini oke Bapak Ibu mari kita buka diskusi kita pada siang hari ini biar lebih hikmat biar kita lebih semangat dengan bersama-sama membacakan lapas Bismillahirrohmanirrohim ya baiklah iya alhamdulillah baiklah Bapak Ibu semua masih tetap semangat walaupun belum puasa dan otomatis dengan ada tugas-tugasnya ini dari Mr. Jarnawi ini Insya Allah tugas-tugas itu akan dibimbing oleh classroom silahkan aktif dan akan banyak bonus-bonus dasyat yang didapatkan dari Mr. Jarnawi kepada Mr. Jarnawi kami persilahkan untuk memberikan materi seluas-luasnya pada siang hari ini silahkan baik, terima kasih Pak Perry baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu nama budaya dan salam kebajikan sangat senang sekali Bapak Ibu bisa bertemu kembali di room ini walaupun siang-siang ini misinya tidur, istirahat Bapak Ibu tapi masih belajar ya dan tentunya kita pelan-pelan saja karena kita belajar yang dari yang sederhana dulu sampai yang expert nanti ya nah tentunya pada kesempatan ini kami kasih materi dulu sekitar 45 menit ya nanti kita akan punya jawab ya dan bagi yang belum hadir ini sudah kami report ya kami rekam dan juga sudah kami buat panduan ya khusus hari ini kita membuat soal ya membuat soal di Smart App Strat khusus membuat soal ya khusus membuat soal nanti kalau misalkan beberapa pertanyaan tentang pertemuan 2 minggu yang lalu nanti kita bahas setelah ini ya Bapak Ibu semua baik izin kami share dulu baik 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 di sini saya mau membuka file yang sebelumnya kami sudah siapkan kita akan mencoba latin online ya oke ini saya buka tentang tata surya seperti aset yang sudah disediakan di classroom kita nah Bapak Ibu semua kecuali peserta di sini juga Bapak Ibu yang sebagian hadir ini adalah penyurus iji wilayah maupun penyurus iji daerah yang ada di provinsi Bungkulu jadi bagi yang baru pertama kalian mengenal SAC silahkan nanti Bapak Ibu ketik saja di di apa di browser di browser namanya Smart App Creator smart app creator nah kemudian di bagian Smart App Creator ini pilih yang ini Bapak Ibu ya kita buka saja tapi pilih yang educationnya Education-nya. Saya pilih yang education-nya. Karena di education ini beda dengan yang umum. Ini contoh. Ini saya download-nya ya. Saya carikan. Ini cari download-nya ya. Cari yang download. Tapi cari yang ini ya Bapak-Ibu ya. Cari yang. Saya mau cari yang download-nya dulu. Saya kembali lagi ke bagian download. Ini bagian download ya. Bagian download. Di bagian ini. Pilih yang ini Bapak-Ibu. Bagi yang sudah download. Gak apa-apa. Bagi ini. Pilih yang education ini. Bedanya kalau ini dikasih trial 60 hari. 60 hari. Bagi yang di atas itu dikasih 30 hari. Bagi yang belum free. Belum free. Itu tenang saja. Jadi. Sebelum memulai. Jadi matikan semua. Jadi kan ini sudah mulai nih. Ini sudah mulai nih. Nah sebelum memulai. Ini gampang saja. Misalkan hari ini. Kawan-kawan baru download dengan 16. Nah. Supaya dia free terus. Tanpa ada trial. Silakan Bapak-Ibu. Memundurkan waktunya. Misalkan bulan depan baru dibuka. Tapi ingatkan. Hari ini tanggal 16 kita download. Dibuat tanggal 16 April gitu dibuatnya. Tapi dengan syarat internet dimatikan dulu. Semua internet dimatikan. Kemudian nanti di download kembali. Oke. Itu gampang ya. Nah. Berikutnya. Kita bahas ke evaluasi. Saya ingin evaluasi seperti ini. Seperti ini. Kemudian saya preview. Kita akan membuat seperti ini. Latihan seperti ini. Oke. Oke. Bentar. Saya share screennya. Saya ulang lagi. Karena belum mengklut suara. Saya share lagi. Share sound. Oke. Ketika saya preview. Lagi. Akan muncul seperti ini. Nah. Untuk memulainya. Kita yang sederhana dulu Bapak Ibu ya. Sampai jadi yang seperti ini. Nanti ada yang melayang-layang seperti ini. Itu gampang nanti. Tapi yang sederhana dulu. Kita mau bikin soal dulu ya. Saya buat file baru saja. File baru new. Saya pilih. Pertama adalah Android phone. Saya ulangi. Pilih. Pilih pojok kanan. Pilih new. Kemudian. Android phone. Kemudian pilih yang horizontal. Pilih yang horizontal. Kemudian pilih submit. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Saya biarkan dulu kosong. Karena untuk animasi gampang nanti. Kita biarkan kosong dulu. Untuk bagian start pit. Start pit. Ini kita buat. Pilih insert. Kemudian tag. Kemudian pilih horizontal. Kami ketik misalkan. Ini adalah soal pilihan ganda. Misalkan. Soal pilihan ganda. Ini kami perbesar dulu. Seperti itu. Ini kemudian kita tengahkan. Kita perbesar saja. Oke. Masih kurang besar. Oke. Kemudian besar lagi. Seperti itu. Kemudian kami tengahkan saja. Ini di tengah. 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 Oke. Seperti itu ya. Soal pilihan ganda. Kalau ini kalau mewarnainya gampang. Tinggal mudah. Ini kasih warna. Misalkan jadi hijau gitu ya. Soal gitu ya. Misalkan ini belum besar ya. Udah lebih besar. Ini. Artinya ini tampilan depan. Tampilan depan. Misalkan kita buat soal pilihan ganda. Oke. Sekarang. Yang kedua. Di halaman ini. Kita buat ini start page. Start page tuh gini Bapak Ibu. Ketika kita buka di awal. Itu akan muncul ini. Tapi hanya seter detik saja. Seter detik. Kemudian dia akan pindah ke bagian ini. Ke bagian slide kedua. Ini slide pertama. Kalau di bahasanya. Bahasanya. Sementara namanya section. Section. Tapi kalau di sini. Itu tetap sama. Page juga ya. Halaman juga sih sebenarnya. Halaman juga di SMA FI Creator. Seperti PowerPoint. Sekarang kita masuk ke. Section yang kedua. Section kedua ini. Oke. Kita buat sama seperti tadi. Saya copy saja yang ini. Saya gak saya copy. Copy. Klik kanan copy. Kalau di sini. Ini. Jadi paste. Coba. Oke ini ya. Kita ini. Kita tindahkan. Teret saja ini atau delet saja boleh. Oke. Jadi seperti ini. Kita buat. Petunjuk penyerjaan. Petunjuk penyerjaan. Oke. Satu. Kita buat. Misalkan. Pilihlah jawaban. Pilihlah. Jawaban. Yang benar. Pilih. Ada suara ya. Oke. Yang kedua. Adalah. Klik. Klik. Tombol mulai. Tombol mulai. Assalamualaikum. Tombol mulai. Untuk menyerjakan. Menyerjakan. Oke. Seperti itu. Maaf, Mr. G. Maaf, Mr. G. Ya. Kenapa? Tadi ini. Ngamainya dimana tadi? Saya pindah ini. Saya mulai laptop. Jadi, smart app atau pilih yang mother ya? Oh ya. Saya chat ya. Saya chat. Saya chat. Saya kasih yang ini segera langsung. Nah. Ini saya chat ya. Ini saya chat. Oke. Di bagian chat ya. Tuh. Oke. Sampai ambil yang edu ya. Sampai ambil yang education. Terus, di bawahnya ini. Kita mau buat mulai gitu ya. Saya copy saja ini ya. Atau insert saja. Text saja di sini. Kemudian ketik mulai. Ini sederhana ya. Sebelum kita ambil yang expert nanti. Sederhana dulu. Yang penting bisa dipahami. Nanti mudah untuk berikutnya. Ketik mulai gitu ya. Mulai. Oke. Mulai. Nanti pakai tombol saja kita nanti untuk itu. Tapi ini enggak apa-apa. Kita sederhana yang sederhana dulu. Ya. Tombol mulai. Kemudian. Kita buat soalnya ini. Kita buat soal dua buah saja. Saya copy lagi. Copy. Kemudian paste. Ini soal satu misalkan. Ini saya buat. Saya buat. Siapa. nama presiden RI ke-7 misalkan. Ini pilihan gandanya. Kita pilihan ganda dulu soalnya. Ini ada juga menjodohkan sih. Tapi kita pilihan ganda saja. A misalkan. Megawati. Megawati. D. D. Ini terakhir ya. Susilo Bambang Yudhoyono. Misalkan. Susilo. Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang C-nya adalah Joko Widodo. Oke. Ini buang saja yang ini. Dibuang. Oke. Yang sederhana dulu. Oke. Soal seperti ini. Kemudian. Nah. Di soal ini. Kita sudah langsung memberi skor. Oke. Seperti apa? Seperti apa kita memberi skor? Kita mau namanya ada konser. Pilih global konser. Nah. Ini ada tanda ini. Ini skornya. Supaya ini ada nampak nanti. Jadi ketika jawab benar. Oke. Saya perbesar di sini. Kemudian. Saya pilih lagi ini. Klik dua kali. Kemudian pilih ini. Ini. Yang mana ini? Nah. Ini. Pilih ini ya. Pilih sebelah kanan ini. Pilih setting. Ini saya ubah menjadi warnanya jadi merah saja. Biar nampak ini diperbesar. Angka nolnya diperbesar. Oke. Ini saya buat berapa ini? Biar besar. Oke. Nah. Sekarang. Bagaimana kita memberikan kunci jawaban? Nah. Ini perlu fokus. Bagaimana kita memberikan kunci jawaban terhadap soal ini? Ini soal baru nol. Oke. Kita upayakan. Kita jawab yang benar dulu. Kita jawab yang benar dulu. Caranya apa? Di smart abstractor ini ada namanya interaction di sini. Interaction. Pilih di sini. Oke. Sorry. Bukan interaction. Nanti. Insert. Pilih dulu hotspot, Bapak Ibu. Ini hotspot. hotspot. Nah. Ini tadi. Lagi. Ini pilih hotspot. Akan timbul warna biru ini. Nah. Ini hotspot. Hotspot itu gini, kawan-kawan. Ketika selunjuk kita ini. Apa namanya? Menyentuh. Nah. Itu artinya di SAC kalau pakai hotspot itu berarti ada perintah. Oke. Ya. Ada perintah yang di klik. Kalau pakai mouse. Kalau pakai sentuh berarti disentuh. Begitu juga dengan yang ini. Yang B juga. Oke. Hotspot lagi. Oke. Ini tidak kelihatan nanti di peserta kalau kita kasih ke siswa kita itu tidak kelihatan ini. Oke. Kita habis-habis ya. Nah. Terus satu. Supaya kita tidak bingung mana yang hotspot yang benar, mana yang salah. Oke. Kita perbaiki dulu. Ini hotspot ya untuk yang jawaban C. Pilih yang ini Bapak Ibu. Pilih. Sorry. Pilih layar. Ini berarti saya pilih. Berarti ini C. C. Kemudian yang Bapak Ibu berarti ini B. Yang ini berarti megawati C. Oke. Atau begini saja. Lubah saja. Yang ini A. Ketua yang ini B. Yang ini Jokowi berarti yang C. Oke. Seperti itu ya. A, B, C ya. Nah. Sekarang bagaimana ini supaya fungsi ini bisa benar atau salah. Ini perlu langkah kedua. Setelah dikasih hotspot, langkah berikutnya adalah kita kasih perintah. Pertama, pilih interaction. Jangan lupa klik hotspot ini. Jangan lupa klik hotspot ini. Kemudian kita kasih perintah. Ketika touch, ketika disentuh. Touch. Oke. Objeknya yang mana? Objeknya adalah kita pilih counter. Pilih counter. Oke. Kemudian nilainya berapa? Itu dipilih increase counter. Increase counter. Oke. Kemudian ini karena kita mau buat soal dua buah berarti kita buat soal ini 50. Kita submit. Oke. Oke. Coba kita preview hasilnya seperti apa. Preview. Oke. Sekarang kita pilih Joko Widodo. Dia dah jadi 50. Oke. Yang lain bagaimana? Ini kita kembalikan dengan tekan ini. Yang B dengan A itu tidak kita, apa namanya, diganggu-gugat. Tidak usah diganggu-gugat. Tapi. Kita kasih perintah lagi. Kita kasih perintah yang kedua. Tadi perintah yang pertama. Ini lihat ya. Interaction-nya di sini. Perintah yang pertama kalau dia benar ketika dia sentuh. C yang disentuh yang mana? Yaitu concern-nya, nilainya, kemudian dia akan bertambah. Oke. Perintah yang kedua untuk bagian C. Masuk kodis C. Ketika disentuh juga, ketika disentuh juga, objeknya yang mana? Objek C, hotspot C. Kemudian kita pilih flip feed. Flip feed. Karena belum kita buat soal yang kedua. Oke. Nanti kita atur kembali. Oke. Belum bisa seperti itu. Ini artinya dari sisi counter ya, Bapak Ibu. Nanti kita atur setelah kita buat soal yang kedua. Seperti itu. Nanti lihat rekamannya untuk mengulangnya. Untuk berikutnya, tinggal di copy saja yang ini. Kontra C. Copy atau kontra C. Kemudian pastikan kontra C. Kita ubah misalkan soal yang ini adalah apa warna warna bendera Indonesia. Indonesia. Misalkan di sini. Ini, cara menghilang hotspotnya. Ini kan nggak bisa diganggu nih. Benggawati, Susilo, dengan Joko Widodo-nya nggak bisa diganggu. Caranya adalah buka lagi, buka layar. Ini kita sembunyikan dulu. Ini matanya disembunyikan dulu. Sembunyikan, sembunyikan. Ini kita ubah. Misalkan merah, hitam. Misalkan. Ini misalkan merah putih. Merah putih. Ini kemudian merah kuning. Misalkan. Oke. Sekarang kita setting lagi. Kontra-nya kan yang benar dah B. Sementara tadi C kita buat. Oke. Kita munculkan lagi yang layar ini tadi. Berarti ini Sekarang, ini kita haptikan dulu. Ini di siang-siang main logika ini. Ada yang kelaparan nanti. Oke. Jadi ini yang interaction tadi yang interaction setting ini tadi yang bagian ini itu dihapuskan dulu. Supaya kita ini kita kosongkan dulu yang ini tadi. Ini kita kosongkan. Klik kanan saja. Tinggal di delete. Oke. Nah. Sekarang kita buat lagi merah putihnya. Pilih merah putih hotspot-nya. Kemudian pilih touch. Oke. Kemudian pilih lagi counter. Kemudian pilih increase counter. Kita isi 50. sub mix. Oke. Seperti sudah ada dua soal. Nah. Di layar yang ketiga kita buat kontek kanan. Copy lagi. Kita paste. Kita buat di sini adalah total nilai. Nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh. Oke. Kita buat tengah saja ini. Ini dibuang semua. Dibuang semua ini. Oke. Nah ini yang counter ini letakkan di tengah. Letakkan di tengah. Oke. Coba kita tes ya. sebelum kita tes ya. Sebelum kita tes. Kita harus mengatur dulu yang mengatur dulu oke. Saya geser dulu ini. Mengatur dulu yang ini tadi. Soal pertama tadi. Ketika dia klik Joko Widodo ini kan perintahnya cuma satu. Oke. sekarang kita tambahkan perintahnya. Ketika kita setuh C Joko Widodo kemudian pilih objek C oke. Kemudian kita pilih flip fit. Artinya pindah ke halaman. Ya. Pindah ke halaman tiga. Soal yang kedua kita tadi klik dua kali kemudian submit. Oke. itu caranya. Nah bagaimana kalau dia milih B? Kasih perintah lagi. Kasih perintahnya adalah pilih touch pilih B pilih B flip fit lagi pilih yang soal kedua. Submit. Begitu juga dengan pilihan A megawati touch kemudian submit pilih A kemudian flip fit pilih soal yang kedua. Kemudian submit. Oke. Jadi ini sudah kita perintahkan. Oke. Kita preview dulu. Ketika kita pilih Joko Widodo dia akan pindah juga ke halaman soal yang kedua. Ini juga ketika pilih solusi Lobo akan pindah juga. Megawati bukan pindah. Kita pilih Joko Widodo ini 50 nanti berubah dia akan langsung pindah ke halaman kedua. Kita klik. Oke. Dapat duit lain 50. Kemudian kita pilih merah pun T. Dapat 100. Tetapi belum pindah ke halaman berikutnya karena belum kita perintahkan lagi. Oke. Kita kembali lagi perintahkan. Dengan secara perintahkannya tetap sama. pilih merah kuning pilih toast pilih C pilih flip pilih ke halaman terakhir. Terus yang ini merah putih juga sama. Tos kemudian B kemudian flip kemudian ke halaman terakhir. Submit. Yang merah putih merah hitam pilih toast lagi kemudian objeknya adalah A kemudian flip page kemudian pilih yang terakhir. Oke. Nah coba kita mulai ya. Kita mulai dari soal yang ini. Review kita pilih Joko Widodo kita pilih merah putih akan muncul nilai yang diperoleh seterah 100. Nah oke sekarang Pak Janawi bagaimana kalau seandainya mau pengulangan soalnya mau diulang boleh diulangnya di bagian mana di bagian sini ditaksih tombol tombolnya boleh tombol kita buat atau tombol yang kita sudah kita siapkan misalkan saya mau buat tombolnya tombol ulang insert pilih image asik latihan asik latihan tidak ada ya Bapak Ibu ya yang kami berikan kemudian pilih mana ya mana tombol mengulang tombol mengulang oke tunggu tombol mengulang oh ini eh tombol mengulangnya mana enggak ada tombol mengulang oh ini dia ya tombol ini insert oke saya insert open nah ini ada tombol ini saya kecil nah jadi ini tombol mengulang caranya apa kita buat interaction lagi Bapak Ibu ya memang bedanya powerpoint itu kalau di powerpoint itu pakai action kalau yang di SAC itu pakai interaction pilih interaction dengan cara pilih toad kemudian pilih objek ulang ulang ulangi kemudian kita ke halaman mana ke play piece yang mana ke play piece yang soal yang ke petunjuk penyirma ke ini saja ke balik lagi ke awal sini oke klik dua kali kemudian insert oke coba kita ulangi lagi ya di sini coba kita preview ketika kita klik yang ini dia akan kembali ke halaman petunjuk tadi nah gitu ya nah tombol mulainya belum kita buat boleh pakai tombol mulai seperti ini atau dikasih tombol juga yang seperti ini tadi ya tombol yang mengulang ini oke saya manual dulu yang ini kita pakai hotspot lagi pakai hotspot insert hotspot nah kita kasih hotspot di sini supaya ketika disentuh dia akan pindah oke ini klik ini kemudian interaction touch kemudian hotspot pilih hotspot kemudian kita flip it kemudian kita pilih ke soal submit oke sekarang kita preview keseluruhan soal pilihan ganda oke petunjuk penyerjaan pilihlah jawaban yang benar klik tombol mulai untuk menyerjakan lihat tidak ada hotspot di sini tidak terlihat hotspot ketika kita klik mulai dia akan pindah ke halaman petunjuk penyerjaan ini ya oke kesini ke soal langsung siapa nama pesan yang ketujuh misalnya kita salahkan nih berarti dia masih 0 kemudian apa warna bandara Indonesia berarti ini merah putih berarti nilainya 50 kalau kita ngulang lagi dia akan ngulang ke sini petunjuk penyerjaan mulai lagi Joko Widodo ada satu lagi ada satu lagi ada satu lagi yang saya lupa di bagian ini di bagian ini logikanya gini lihat ya logikanya ini tadi kalau dia tombolnya ini di klik dia kembali ke petunjuk penyerjaan harus ada yang kedua Bapak Ibu ketika kita klik tombol kembali mestinya nilainya itu tereset artinya kembali ke 0 dengan cara apa pilih ini lagi kasih perintah lagi touch kemudian pilih ulangi tapi disini pilih lagi dengan cara mana ini mana 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 bentar touch touch oh bukan touch sorry counter pilih touch pilih counter kemudian disini pilih reset counter pilih reset counter oke kemudian kita add kemudian kita sim preview dia akan jadi oke kita kerja mulai kan Joko Widodo kemudian pilih merah kuning salah nah kemudian ketika kita pilih ini dia akan tereset menjadi 0 lagi eh kok belum belum menjadi 0 sorry apa yang salah ini kenapa belum menjadi 0 ketika kita bentar logika 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 lagi ketika kita sentuh ini ketika kita sentuh ketika kita sentuh ketika kita sentuh ini mestinya objeknya ini buat ulangi ulangi ini mestinya dia counternya ini logikanya adalah ketika kita sentuh ini dia kembali ke petunjuk kemudian ketika disentuh kita disensuh yang ini apa ini oh ini 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 salah ketika kita ini saya apa lagi yang ini tadi apa lagi yang ini tadi sebentar logikanya mana ini mana ini sorry ini mana ini ini ya kita buang dulu yang ini ya yang counter ini kita lihat dulu caranya adalah pilih counter ini counter scene ini pilih counter scene bukan touch pilih counter scene menjadi 0 kemudian submit pilih objeknya objeknya ini ulangi eh pilih counter sorry kemudian pilih reset concert kemudian add oke kita review ya mudah-mudahan benar pilih lagi coba kita review pilih mulai Joko Widodo merah putih oke dapat 100 kita mulai lagi kita reset dia kembali 0 coba oke mulai lagi aduh gimana nih logikanya nih oke kita kembali lagi logikanya kok gak masuk ayo Bapak Ibu kita semangat ini logika di Ramadhan ini saya ingat mata kuliah dulu ada mata kuliah pemrograman ini oke ini dapat tantangan nih maunya disentuh ini dia kembali 0 terusnya terusnya ya Pak ya gak bisa kenapa yang konten bingung ya kita klik ini coba kita touch kemudian mestinya yang di touch itu ulang ini mestinya tapi dia counter bentar ini counter dia counter yang bisa sentuh ini tapi di counter itu gak masuk logikanya mas jika counternya ini disentuh kemudian nilainya nanti diberi 0 begitu sama dengan memberikan nilai pada saat dia menjawab benar mungkin ya begitu resep counter bentar resep counter ini disentuh appear animation kalau bukan disentuh ini maunya logikanya ini disentuh dia pindah kemudian tereset kembali 0 lagi gitu kan itu logikanya 1 kali sentuh 2 yang kena 2 perintah 1 kali sentuh 2 perintah 1 kembali 1 memberi nilai 0 iya betul ada 2 baik mengulangin 0 counter ini resep counter kemudian add tapi yang disentuh logikanya ini nilai bukan ini yang disentuh ketika disentuh kembali semua pak tapi resep counternya resep counter tapi ini kan yang disentuh 0 bukan ini logika tadi ini tadi sama ini logika logika infrexion layer bentar ini logikanya apa ya apa saya dulu sebentar coba kita preview lagi di preview dulu ya itu mulai di Jokowi Dodo merah putih eh dapat 100 kita resep kembali mulai lagi masih 100 masih 100 100 iya betul mestinya dia 0 harusnya 0 ya pak ya 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 bentar mesti gak ketemu nih ya pak logikanya logikanya dimana kalau saya sentuh ini counter atau mau buat dua lagi pak yang 0 nya itu disentuh lagi gitu tadi kan yang disentuh cuma yang mulai itu sentuh mulai resep ya apa ya seharusnya ini disentuh ya yang disentuh tombol tombol ini disentuh dia kembali 0 atau bentar ini gak ini ini buang dulu ini buang dulu berarti ini counter nya counter bukan counter change ini counter kemudian set set sama oh disentuh bukan disentuh maunya counter reset digitnya 0 oke submit pilih pilih pulang kemudian pilih pilih coba pilih oke coba dulu kesini ke awal tapi dia coba sepertinya bisa ayo 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 kita berlogika selai masih belum gimana ini ini sambil lupa coba saya saya buka yang ini saya simpan dulu ini saya buka yang yang sudah oke kita berlogika di bulan suci ramadhan bapak ibu sambil menunggu waktu berbuka oke saya buka dulu yang sebelumnya sudah jadi siapa sih logikanya ini kalau enggak diulang memang enggak paham lagi begini tapi bapak ibu tenang ini banyak yang nanya wah ada yang hujan petir nah tenang saja ini terikot nah itu ada jadi apapun yang kita kerjakan di room ini semua terikot ada panduannya sih nanti ada panduannya juga Mr. J ya nah luar biasa bapak ibu bagi yang belum download silahkan mendownload itu linknya sudah kami kirimkan ke dalam group jadi bisa di download untuk aplikasinya bagi yang masih belum mendown aplikasinya ini ya saya buka dulu yang yang sudah nanti ambil tanya ya pak boleh nanti sudah buka dulu ya ini ini resepnya ini resepnya kita lihat interactionnya seperti apa di touch ini touch betul sweet feet oh tapi dibalik lagi tadi ya tadi misalnya ini di bawah dibalik saja berarti ini yang nolnya duluan ya duluan iya naruhnya salah juga naruhnya salah juga salah gitu duluan mana dulu kita kembali lagi selatih oke ini tadi kita kembali ke tugas oke ini tadi enggak ada pintar yang dirikan belum ada kan oke ini tadi tetap sama interaction pilih plus juga kemudian pilih concernnya kemudian pilih set tapi nah kemudian kita add kemudian ini kita pindahin ke atas tuh oke oke kita coba kita coba review mulai jokowi dodo merah putih kemudian 100 kita reset itu sudah itu sudah 0 itu sudah 0 lagi 0 dia berhasil luar biasa luar biasa berlogika di kalapuasa ini Mr. G oke itu nanti kita hiasi ya nanti ketom-tomolnya kita hiasi oke silahkan kalau ada pertanyaan ya boleh pertanyaan Mr. G ya silahkan oke dari tadi Bu Lili ini udah gak sabar silahkan Bu Lili dari mana Bu Lili iya saya dari Jakarta Pak di Jakarta Pusat wah luar biasa Bu di Jakarta Pusat masih semangat Bu ya untuk selalu sharing and growing together Bu ya iya ini belajar-belajar iya silahkan Ibu pertanyaannya Bu tadi kan berpikir logika ya nanti kalau ke anak-anak seperti apa gitu ya seperti apa anak-anak ke laptop dengan kalau jadi judulnya Android ya jadi menggunakan handphone menggunakan handphone kalau melalui laptop apakah bisa juga terus kemudian anak apa harus perlu mendownload juga dengan apa tadi Smart PP Store ya ya Smart operator oke pertanyaannya pertanyaannya Bu Lili ini udah sampai kepenis ini nanti saya ajarkan masih mana ini ya Bu Lili nanti saya ajarkan gini Bu ada dua ada dua cara apakah mau pakai APK jadi kan ini kan dieksportnya ke aplikasi ini di install di Android atau dalam betul HTML5 nah nanti dua-duanya saya ajarkan permasalahnya itu kalau di Jakarta ini Pak sebenarnya lebih gampang ya lebih istilahnya baringan kemudian masalah pusat dan sebagainya itu kan dibantu kami itu ya tapi anak-anaknya itu yang agak susah ya wah Bu donat lagi berat lagi oke mantap jawabannya sama dengan saya Bu anak-anak kita itu nak download download hari ini minggu depan kita mau ngulang udah dihapus itu yang saya ini akhirnya kembali latih ke yang kembali yang semula latih model Google Form itu oke saya dapat jawabannya makanya saya share solusi gimana anak ini supaya tidak berat tidak tidak memberati HP mereka kan ada yang HP mereka yang kemampuan RAM-nya kecil nah saya buatlah dia online onlinenya nanti saya ajarkan di terakhir ini contoh onlinenya gini contoh onlinenya saya share dulu nanti saya ajarkan ini caranya gini saya bukakan ini kan hasil hasil kerjaan ini misalkan ini SAC ya ini online nih Bu saya copy saya kasih link ke kawan-kawan untuk coba juga ya nanti untuk saya coba juga saya chat ya di ini hasil SAC yang kami buat kami buatkan dalam bentuk link ini saya enter nah ini adalah hasil ekspor dalam bentuk HTML5 nah ini nanti saya ajarkan di sesi terakhir ini masuk nah ini planet gitu ya sama ini home kemudian latihan soal-soal latihan tadi kan ini nah ini mulai sama seperti tadi ini dapat nilai 10 dapat pajar cintang pajar ini bumi dapat nilai 30 oke nah ini adalah tidak siswa kita tidak download tidak download ya nah ini nanti diajarkan di sesi terakhir bagaimana mengonline-kan ini namanya kita ekspor ke HTML5 bukan ekspor ke APK iya Pak tapi kalau ini Pak selagi Mr. C iya saya kan guru SMK soal-soal kalau soal yang Pak contohkan kan langsung satu layar kelihatan semua gimana kalau soal yang bahasa Indonesia itu kan ada ada teks yang panjang ya stimulusnya stimulusnya panjang sehingga tidak memuat satu layar gitu gimana ya Pak enggak apa-apa dibuat dua layar juga enggak apa-apa dua layar tapi tambahkan tombol next gitu ini kan satu layar misalnya kita tuh tambahkan tombol next misalnya ini insert kalau misalnya tulisannya dikecilin gitu nanti tampilannya juga enggak besar atau enggak ya tetap kecil juga ya kan ada ada uturan sini uturan huruf disini kan di kanan disini kan ya ketika kita blok ini kan ada uturan ini kan kalau 12 seperti apa itu kecil tuh 12 tapi masih kelihatan buat mereka 12 kalau enggak minimal 16 16 ini masih kelihatan juga seperti kita presentasi ibu iya presentasi sebesar apa ada kemampuan untuk melihatnya oke masih ada Bu Lili oke Bu Lili bagaimana Bu Lili nanti tinggal mempraktekan karena mempraktekan itu kalau sudah seumur-umuran saya harus melihat lagi tidak bisa tapi luar biasa Bu Lili semangatnya itu membuat yang muda-muda kami ini malu luar biasa Bu Lili Pak Perry tolong link tadi Pak Perry link downloadnya Pak Perry oh link download ada di grup WA Pak ada di grup WA Pak oh di chat nggak ada ya di chat juga sudah ada di chat sudah ada belum ada di chat oke ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan jadi luar biasa ya di kalapuasa ini kita berlogika karena memang apapun ilmunya logika itu sangat penting untuk di kemajuan teknologi seperti sekarang ya Mr. G ya iya betul jadi gini kita mulai belajar logika apa namanya logika sederhana sebenarnya di Smart S Creator jadi membiasakan diri dengan itu kan kalau kalau bedanya dengan PowerPoint kan kita hanya interaction biasa saja tapi kalau ini dengan dengan logika apa ya yang membuat menariknya itu ada logikanya itu oke jadi sedikit yang menjadi pembeda dengan PowerPoint ya Mr. G ya ya jadi banyak yang percayaan wah kalau ini kan bisa di PowerPoint tapi inilah pembedanya jadi di logikanya Bapak Ibu nah berharap dengan pelatihan nanti kita akan bermunculan produk-produk yang memang menjadikan anak-anak kita bersemangat jadi selain Androidnya digunakan untuk bermain game tapi juga digunakan untuk mengerjakan soal-soal dan bahkan materi saya tertarik melihat tadi yang sistem tata surya di buat Mr. G tadi kan wah luar biasa itu ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kami berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya dan yang sinyalnya terputus yang masih hujan teras kami doakan semoga hujannya segera reda dan tenang saja wah rekamannya ini akan ada di classroom Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ini ada yang rasen nih Bu Casnawati sama Pak Sapaat wah ada yang rasen ya wah ntar Pak saya lihat dulu oh iya silakan Bu Pak Sapaat dulu silakan Pak ya baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb dari mana Pak? dari Fakfak Papua Barat Masya Allah dari Papua Barat luar biasa kita dari Bukulu Papua Barat ujung ke ujung ini Mr. J ya saya sempatkan ikut kegiatan ini ini karena laptop ada tapi caranya ketinggalan di kantor di sekolah oke siap silakan mohon dicontohkan tadi yang ketika pembuatan soal pilihan ganda ada ABC itu kan untuk kita klik satu-satu bisa pindah ke halaman selanjutnya ya kan misalnya kita pilih A kita perintahkan hotspotnya ini pindah ke selanjutnya terus diulangi ke B ke C begitu kan kalau misalnya kita kita perintahkan semua opsi itu dalam satu perintah bagaimana bisa kah atau tidak sehingga kita tidak perlu satu-satu begitu cukup ketiga opsi itu kita hotspot sekali klik langsung entah itu jawaban benar atau salah tapi dia berpindah ke halaman selanjutnya itu bagaimana mohon diberikan pertunjuknya Pak oke siap silahkan meter J ini pembuatan soal seperti ini kalau misalkan mau satu-satu seperti ini boleh juga coba kita coba ya pilih interaction tapi kan tidak aktif karena tiga-tiganya jadi ketika kita blok blok hotspotnya 33 ini artinya setiap hotspot itu beda perintah bisa kita satukan karena ini mati interactionnya jadi tidak ada yang hidup interactionnya kecuali kita buat satu hotspot terus dia bisa hidup dia bisa hidup jadi betul-betul hotspot ini adalah untuk membantu perintah perintahnya kemana nah bagi misalkan ini kan kalau kita langsung seperti ini kalau gak mau langsung gak ada hotspot boleh juga boleh juga gak ada hotspot tapi kita hotspotnya cuma satu tapi pakai bantuan jadi betul-betul logikanya bantuan misalkan kita tambahkan tombol next tapi kan itu tidak elegan bagi kami tidak apa namanya boleh juga gak masalah tapi kalau interaktif itu sebenarnya sentuh dia langsung pindah benar-benar salahnya dia langsung pindah itu Pak Safaat oh ini harus satu hotspot ya Pak kalau beda-beda hotspot itu tidak bisa ya dia tidak aktif ya betul-betul oh iya terima kasih Bapak ini mungkin lama ya Pak ya Pak Safaat lama ya mungkinnya ya bayangkan kalau optionnya ada A, B, C, D, E kalau tingkat S, M orang 5 kita harus bikin satu-satu coba kalikan 25 soal Masya Allah kalau gini Pak Safaat kalau saya pengalaman saya itu saya ingat apa namanya yang benarnya ini yang benarnya ini kita pindahin yang hotspot benar itu kita pindahin dia nggak lama ini kan warna ini kan merah putih ini yang B untuk kecil jawabannya ini kita pindah aja ke sini ke sini di kopi gitu maksudnya Pak dipindah-pindah aja jadi satu boleh digunakan dipindahkan ke tempat yang lain ya satu pit satu pit yang sudah kita atur itu bisa kita kopi 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 sehingga hotspotnya saja yang diatur hotspot benarnya mana itu yang kita pindah-pindah jadi ini kan yang benar dia ikut itu secara mudahnya kita lagi ya kalau mau ini tapi jawabannya nggak berubah Pak jawabannya pengaruh dengan jawabannya nggak makanya jawaban kunci benar ini yang kita pindah-pindahkan hotspot yang benar ini kita pindah-pindahkan contoh ya iya coba contoh kopi kemudian paste oke soalnya ya soal nomor tiga ya nomor tiga apa ya siapa mudah saja lah nama narasumber gitu ya ini kan ini yang benarnya tadi kita sembunyikan dulu hotspotnya mana hilang hotspotnya ini sembunyikan dulu hotspotnya hotspot hotspot oh hilang ini tadi masih ada ini misalkan safaat ini buat jarnawi misalkan ini kita buat teri oke gitu ya hotspotnya kita munculkan lagi kan hotspot yang benar tadi kan yang B ini kita ganti aja ini pindah sini ini pindah sini oke oke ya jadi hotspotnya yang berpindah hotspotnya yang pindahkan oh iya coba kita coba ya coba aja review belum nyambung mulai eh hotspotnya udah diatur dia udah Jokowi Dodo Merah Putih oh belum merah putih semua belum diatur belum diatur belum di apa belum di buat ke berikutnya berikutnya sudah belum berikutnya sudah 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 ini sudah sudah ini 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 sudah ini sudah tapi ini tadi ini munculnya ke pitpitnya kemana pitpitnya klik dua kali klik dua kali tapi pitpitnya kemana ini kan salah ini keempat karena diatur semua tadi ini pitpitnya keempat klik dua kali keempat ini klik dua kali keempat karena tadi kita yang terakhir ya oke keempat ini juga ini juga diubah exitnya sebatis ke yang kelima ini sudah benar ini sudah kelima benar ke dua kali ini kelima oke benar ini juga ini dua kali oke benar oke oke kita coba review ya review oke review mulai tuwi dodo merah putih kernawi gimana salahnya mestinya 150 ya mestinya 150 tadi belum disetting gapapa tapi ini harus diatur lagi karena ini masih 0 tetap 100 ya karena dikasih 0 belum di nilai yang siapa narasumbernya belum belum mbak setiap ini diberi skor kan ya pak iya oh yang terakhir tadi belum diberi skor tadi belum diberi skor kayaknya pak ini ini makanya tadi kita itu harus berurutan buatnya gitu jadi mestinya tadi yang nomor 4 ini harus di bawah ini oh iya karena ini ikutan tadi ya jadi membuat soal itu gak bisa juga di tengah-tengah ini nambahkan jadi gak kincron dia harus di ujungnya gitu ya pak gak boleh di tengah gak boleh karena kita tadi kan yang ini yang terakhir ini ngopi dari yang soalnya ini tadi iya romit ini akan iya makanya logikanya itu misinya yang soal nomor soal nomor 3 ini di bawah ini misinya baru dia nyambung di bawah ini karena hasil kopian kalau dipindahkan di kopi lagi gitu gak bisa kalau enggak kita hapus hapus ulang terus ngopi lagi ya hapus 2 buah ini di hapus semua baru mulai lagi baru bisa jadi gitu logikanya nah kan 50 kita coba lagi ya rumit ternyata ternyata untuk ternyata untuk masuk level 4 rumit ya ya agak nyambung kan semangat semangat kata pak Fahiri ayo kita sama-sama belajar gitu kan Pak Samaat udah ikut pembatik Pak Samaat oh belum cuma lihat teman satu rekan itu dia sudah level 4 lebih saya mau ikut nanti siapa kawannya Papua Barat Ida Bu Ida Nur Santi oh Ida Nur Santi luar biasa ini Papua Barat eh Papua Erlin ya kalau Papua Barat oke ini ada pertanyaan lagi Mr. G ya di Ibu Trisna Wati silahkan Bu Trisna wah yang dari tadi sudah menunggu ini sudah sudah banyak pertanyaan ini silahkan Bu dari mana asalnya Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya nama saya Trisna Wati saya dari Jakarta Pak wah karta temannya Bu Lili ini Bu Lili iya dari Jakarta tapi gatek Pak ya Ibu Lili apa apa Bu oke silahkan pertanyaannya jadi Masya Allah ya ya pandemi sekademi beneran deh selama liburan jadi saya belajar banyak nih Pak Jarnawi yang saya ingin tanyakan Pak kemarin kan saya udah coba-coba buat maaf ya Pak kalau ada big sound ini anak saya yang 2 tahun agak-agak ini gak apa-apa lagi Bu lanjut Bu silahkan Bu teman bermain iya yang 2 tahun itu demanding banget saya guru bahasa Inggris Pak kemarin coba-coba buat materi kebetulan materinya tentang song lagu saya mau masukkan sound tapi gimana caranya sound itu gak terdengar ketika lagunya itu kan di Smart Application Creator bisa play video ya Pak ya betul saya sih belum nyoba masukkan sound kemarin Pak karena saya masih baru belajar banget ya khawatir apakah setiap saya gak tahu nyebutnya Pak kalau di Smart Application Creator ya slide bukan Pak boleh slide boleh apakah setiap slide itu memang kita harus seperti tadi ya Pak masukin logika logikanya betul logika jadi tidak tidak otomatis sekali kita masukkan sound itu akan berlaku di semua slide gitu ya Pak harus tetap dimasukkan logikanya gitu iya tetap betul mau praktek kan harus praktek ini biar share ilmu ini ibu ya logikanya gini logikanya kapan dia pakai sentuhan kapan dia sentuh dia berhenti ya logika seperti itu ya oke sekarang kita contohkan oke luar biasa ini ini share lagi itu ada yang nanya kalau gak nanya gak kita oke ini saya akan masukkan tone insert saya mau masukkan belum kelihatan belum kelihatan ya masih sudah belum dikelihatan masih oh coba sekali lagi Pak sekali lagi screen oke kelihatan Bapak Ibu yang tadi itu Pak masih yang yang tadi ya iya masih yang tadi oh ya oke terlihat nah sekarang bagaimana kita tone ini oke pilih insert ini kan ada ada namanya big tone musik ya ada beda namanya audio saya akan memulai memulai ini dengan menggunakan background tone semua slide itu ada soundnya tapi kita ada saat tertentu tidak butuh sound ini lampau bising gitu oke caranya adalah kita add background music BGM ini background music oke saya carikan dulu musiknya sound audio oke ini musik di ground oke enggak kelihatan kan dimana soundnya tapi kalau kalau kita preview itu namanya big tone musik tapi enggak ada kelihatan dimana tombolnya ini musiknya Pak C musiknya itu bisa diatur hanya sebagai buka di aja gitu bisa bisa makanya kita buat naruhnya di enggak ada dia kalau kita buat speed kemudian big tone musik ini semua ada di big tone semua ada ada semua musiknya disontokan ya mulai itu widodo ada semua musik musik itu adalah nah kita kan tidak menginginkan semua semua apa semua slide ini ada soundnya perintahnya adalah seperti ini saya insert saya pilih gambar dulu yang ada audionya ada yang ada audionya gambar ini ada audio saya masukin dua serigus audio oke ini ada audio ada mati audio ini harus ada perintahnya oh harus mematikan oke ini ada hidupkan ini ada mematikan oke sekarang ini saya pakai logika sederhana dulu pakai logika sederhana belum nanti ada logika yang kedua oke ketika kita sentuh ini musik mati oke interaction search objeknya mana objek yang musik off oke kemudian diapain lagi dipilih di sini namanya mana musik top background musik coba kita preview ya belum oke belum belum ini ya oh belum di add tadi ya belum di add ulangi search kemudian objeknya adalah musik off kemudian pilih top background jangan lupa di add nah ini logikanya ini top background coba kita preview mati tapi ini belum dihidupin kan gak ada lagi kita mau hidupkan lagi gak bisa batis pakai logika lagi ini ini berarti logika hidup logika hidup tentu ini kemudian musik on kemudian pilih play background musik kemudian pilih add kemudian kita pergi berhenti musiknya berhenti mulai lagi pilih mulai lagi berhenti berhenti betul ya otomatis ya pak otomatis gimana otomatis nyala kemudian pindah ke slide berikutnya mati mati oh hendak dia gini kalau mau pindah ke slide berikutnya usah ada tombol satu lagi mulai ini tombol mulai ini kan tombol mulai pindah kan gak ada suara lagi jadi di awal itu yang menentukan nah seperti kata Bukasnawa tadi bagaimana slide tertentu kita mau matikan cara mematikannya seperti itu oke on off on off oke sekarang kita lebih dalam lagi kita mau logika lebih dalam lagi ketika kita tekan tombol stop bicara musik yang ini mati yang ini hilang gimana pula logikanya ini oke pilih tot oke pilih tot logikanya mana ini objek musik of habis itu bukan salah oke salah ketika 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 ini ketika ini disentuh ketika itu muncul ini muncul oke ini ini ketika ini muncul objeknya 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 appear musik ini menjadi hide hide sembunyi di add oke oke kemudian ketika ini muncul ketika ini muncul here musik oh salah ini salah lihat dulu lihat dulu ketika kita klik ini start kemudian objeknya adalah objeknya adalah musik 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 ini dia sembunyi kita add coba kita pergi ya sembunyi dia oke logika yang kedua ini main logikanya banyak ini main yang kedua ketika kita sentuh sekali lagi ketika kita sentuh sekali lagi munculnya objek musik off itu dia sembunyi 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 betul gak ini tapi yang muncul ini ini logika lagi oke cerita yang kedua ingat ini kita yang kedua ini sudah ada ketika ketika ini disentuh objeknya kemudian musik ini menjadi hilang di add oke 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 kemudian yang berikutnya ketika ini disuntuh kemudian ini hidup kemudian ini air coba bisa gak nanti logikan oke coba kita pergi oh hilang kedua-duanya gak ada tombol lagi gak ada tombol lagi gak bisa jadi ini kita ulangi lagi ini logikanya yang salah ini logikanya yang salah ini salah ini logikanya yang terakhir ini salah tak ya pelan-pelan kita coba terview terview oke ini hilang ketika klik tombol lagi hilang berarti logika kedua-duanya salah saya tuh mau lebih menarik lagi misal mau lebih lagi baik lagi ini lebih lagi option Z genre Z ini Z kita malah hilang kita malah hilang pika ini tombol stop stop objek ini jadi stop jadi di stop tone stop tone oke berhenti hidup henti hidup henti oke sekarang kita logika lagi ya satu lagi fokus ini ketika disentuh ini ini jadi hilang oke sentuh ini objeknya adalah objek music on itu menjadi hilang di-add logikanya oke yang kedua jika disentuh ini thought kemudian objek yang off itu hilang di-add oke oke itu kita buat logika oke kita mulai oke hilang ketika mulai ini logika logika oke ini ketika sentuh ini ini ketika sentuh ini hilang terus muncul hilang ini ini hilang ketika kita stop playnya ketika kita sentuh sentuh ini itu yang hilang yang hilang adalah ketika kita sentuh ketika kita sentuh ini yang yang hilang ayat itu adalah coba di-coba dia hilang adalah ini salah sentuh ketika kita sentuh ini dia play dan ini akan hilang oke ini sentuh ini objeknya adalah objek ini akan hilang oke add oke terus itu ketika kita sentuh ini sentuh ini akan muncul kembali muncul kembali sentuh lagi objek ini akan muncul akan muncul add coba tak muncul ya aduh kita bermain logika ini kalau gini mister misalkan ketika tombol off nya ditekan tombol off nya yang langsung berhenti dan hilang lalu muncul tombol starnya lalu ketika tombol star yang ditekan star yang ditekan star hilang dan yang muncul tombol off gitu mister kira-kira bagaimana tadi kalau tombol off yang ditekan maka tombol hilang dan berhenti yang munculnya tombol on nyalo on oke yang sentuh mana nih yang disentuh off off maka berhenti kan udah berhenti dia hilang juga ketika disentuh hilang iya itu iya jawab bapak ibu terus yang ini nah yang ini ketika ditekan dia hilang juga yang muncul yang muncul tombol off nya iya ini hilang juga coba dulu terus ada perintah itu lagi apa itu lagi ini tekan ini yang ini ditekan berarti objek ini muncul iya iya oke oke dan ini ini ditekan objeknya objeknya ini muncul ini muncul iya kita coba meter jah coba ya logika di siang hari ini betul betul ini ini jika nah 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 ay alhamdulillah hebat orang matematika ini ya aduh aduh makanya teringat teringat lagi review pembelajaran untuk pengurusan maka makro press 5 iya betul betul nah ini ini sebenarnya bisa saja seperti ini bisa seperti ini kan hilang dia iya jadi lebih elegan iya lebih smooth oke luar biasa kita berlogika bapak ibu oke bagaimana ini ibu Trisna pertanyaannya apa terjawab ini udah udah mulai coba kalau volume-nya bisa diatur volume iya volume gak bisa semakin kecil semakin kecil enggak enggak bisa di apa di di semaksirator ini enggak bisa kecuali artikulasi lain kalau ini enggak bisa kita udah coba oke ada lagi bapak ibu silahkan luar biasa cukup menguras siang hari ini logika berpikir kita ya silahkan lagi bapak ibu ada ada yang ingin ditanyakan Pak iwayan ada enggak untuk mengisi skor itu mas kelewatan mengisi skor ya ya oh ya kalau isi skor oke skor ya skor lagi ya kalau yang ngisi skor itu diawali misalkan ini diawali insertnya dengan insert ini counter ini global counter kalau global counter berarti dia akan semuanya ditotalkan nanti ini ya Pak ya Pak ini jadi misalkan pilih kita ambil yang terakhir global counter ini adalah insert ini pilih global counter dia akan seperti ini ini diperbesar saja kemudian ini ambil yang di bagian ini bagian setting misalkan kita ubah warnanya jadi hijau kemudian diperbesar jadi 100 jadi bisa seperti ini tapi dari soal pertama ini soal pertama itu disetting dari awal tinggal kita copy-copy-copy dia nanti akan menjumlahkan otomatis jadi intinya kalau buat soal itu langsung kita buat cukup satu master sisanya kita copy-paste ya betul biar dia menjumlahnya otomatis oke luar biasa ini bapak ibu saya salut ini dengan bapak ibu luar biasa dari luar inilah hikmah dari pandemi kita bisa bertatap maya kalau bahasa meter G silahkan bapak ibu ada yang ingin ditanyakan lagi ada bu ada bu tika silahkan ada bu tika ada pak damri ini masya Allah pak damri ada pak dep ada bu mariatul oke silahkan bapak ibu yang ingin bertanya oke jadi ini sekarang kalau gak ada bertanya kita ke ini ya kita export ya bapak ibu ya sesuai pertanyaan bu yang pertanyaan udah di akhir itu mau dibuatkan ke APK apakah disimpan nah seperti itu oke ya silahkan saya share lagi oke ini sederhana nah kalau ini kita mau kita hiasi boleh juga kita hiasi dengan cara misalkan klik kanan saja ini kemudian kita ubah menjadi insert background backgroundnya ya silahkan mana yang cocok saja nah ini warnanya banyak ini ya banyak banyak pilihan sih yang mana cocoknya jadi warna putih ya silahkan nanti diatur saja masalah ini masalah penampilannya ya sama seperti kita background powerpoint ya misalnya tapi kalau pakai insert background ini tadi itu gak bisa diubah-ubah ini jadi gak bisa diubah ini ya jadi pakai insert image dia akan berubah ini contoh misalnya insert image saya di kanan ini insert image ini insert image ini ini berarti pakai ini misalkan kita masukkan gambar tapi kemudian kita kita bawa ke background paling bawah misalkan paling bawah itu apa klik kanan hingga send to back ini jadikan ke bawah semua dia ini jadikan ke warna putih misalkan kalau belum tampak ini nampak seperti itu sekarang gini sekarang kita export saja kita nah syaratnya ada ada dua ya untuk apk atau tml5 saya pilih tml5 dulu kalau apk gampang smart pilih pojok kiri atas pilih output ini ada pilihan android ada excel untuk laptop ya untuk desktop ada html5 saya mau pilih yang html5 dulu pilih html5 kemudian html5 folder pilih submit kemudian saya pilih misalkan pilih folder misalkan sac latihan sac latihan foldernya misalkan oke kita pilih ini oke kita pilih ini sac latihan select folder dah ini langsung ke jadi html5 kemudian oke kemudian saya tunggu sarap untuk menjadi html5 bapak ibu harus punya hosting ya jadi kalau di sekolah punya hosting dimintakan domain domain hostingnya gitu oke ini udah jadi gimana letaknya tadi letaknya ada di letaknya ada di html5 mana kemudian ada sac ada sac latihan ini ya jadinya seperti ini jadi yang yang html5 tadi kemudian saya buat zip klik kanan saya buat zip zip send to zip di compress jadi zip maka dia menjadi book zip saya ubah menjadi book zipnya ini menjadi sac latihan nama file-nya oke sekarang tugas kita adalah kita akan masukkan ke hosting kita seharusnya punya hosting makanya kalau sekolah yang sudah punya hosting itu gampang saya masuk ke hosting mudah-mudahan cepat terbuka saya tutup dulu nampaknya berat oke saya masuk ke hosting saya buat subdomain saja subdomain saya buat subdomain ntar ini mas login saya ambil hosting ini hosting sekolah ini kemudian kami ambil namanya all features ini kalau sudah online berat oke kemudian kami ambil berikutnya adalah file manager file manager di file manager sorry belum sub file manager di bagian ini ada namanya subdomain subdomain kami buat namanya s-a-c saja di subdomainnya s-a-c dot smpn1 power dot sc dot id kemudian kami create oke nanti ada tanda sukses ketika kita create ya s-a-c oke ini sudah sukses kita back kemudian di file manager ini pasti sudah ada s-rc s-rc bapak ibu di public html5 ini public html5 sudah ada s-rc di sini ini ada s-rc yang kami buat tadi kemudian ini kita hapus semua kita kosongkan nggak ada gunanya ini kita delete saja bapak ibu delete 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 ini mana delete di block dulu oke delete nah hasil dari html zip tadi caranya di upload ke sini di upload pilih select file kemudian kita ambil file yang saya simpan tadi saya simpan di sini saya simpan di bagian ini s-rc kemudian s-rc latihan kita ambil s-rc latihan ini kemudian saya open oke makanya ini kalau kita apa namanya betah membuat content creator mungkin banyak dipakai apa namanya smart creator kita kemudian kembali lagi ke sini ini hasilnya kemudian klik kanan kita extract saja ini harus belajar satu sks lagi Pak Ferry sudah jadi kita buka s-rc s-rc titik dot smpn satu kaur dot sch dot id kita enter jadi ini sudah jadi Pak Ferry Masya Allah online dia mulai musik mati musik lagi mati mulai kita mulai Joko Widodo ini putih tadi belum kita atur merah putih ini belum kita atur tadi kemudian kita ulang lagi ini sudah online nih Bapak Ibu bisa cek aja disini saya di bagian ini di bagian apa saya cek saya kirim disini jadi online makanya tidak ada tidak ada membebani membebani apa namanya siswa-siswa kita memorinya Pak ya jadi pertanyaan Bu Ili tadi ya makanya butuh kenapa saya bilang sekolah-sekolah punya hosting harus punya domain salah satunya salah satunya ini Pak Ferry iya luar biasa ini jadi di masa pandemi ini banyak hal terkait yang terkadang terlupakan oleh kita tapi itu sangat penting manfaatnya oke gitu oke luar biasa tapi SKS lagi nih Ibu Lili kalau mau seperti itu iya Pak aduh luar biasa Pak Jain tetap backgroundnya Bapak ini guru juga ya Pak ya guru IPA guru IPA malahan luar biasa ingatannya itu loh Pak kalau belajarin kan harus ingat gitu terus yang mana ya saya kemarin latihan nyusun media itu di awal aduh kemarin bukanya bukanya apa ya gini dulu gini Ibu Lili kan karena moto kita sama gitu ya belajar habis itu mengajarkan kayak yang tadi karena sudah berulang-ulang kali saya kan bikin ngajarin website udah banyak orang Jakarta paling banyak ikut latihan website dengan saya terus itu nah bagaimana SAC itu bisa di online-kan bagaimana powerpoint itu bisa di online-kan jadi kita itu ya otak-atik saja kemudian kita dengan PPK oke luar biasa tinggal tunggu Pak Ferry nih banyak nih Pak Ferry ilmunya siap-siap luar biasa wah satu lagi nih Mr. J yang belum jadi Mr. J apa tuh ini kan ke HTML ah iya KPK yang satu lagi Mr. J KPK oke KPK 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 itu cukup simple tinggal project kiri atas output lagi oke Android nah ini Android ya nama aplikasinya misalkan latihan latihan soal ya nama aplikasinya latihan soal kemudian ini ikuti saja ini com com titik titik jarnawi boleh dibuat seperti itu kemudian titik smart app smart app nah personnya adalah person 1 itu saja kemudian keep personnya proportionnya aja lah gak apa-apa kemudian ini yang ini untuk tampil iconnya pilih icon yang mana kita cari icon dulu iconnya yang mana nih ya oh jadi icon untuk yang tampil di handphone ya ya KPK nya ya betul oke oke kemudian mana lah saya cari tombol selesai 1 selesai 1 tombol ini icon ini icon apa ini ada gak iconnya gak ada icon ini iconnya kemudian kita submit oke disubmit kemudian kasih apk nya menjadi apk misalkan latihan tadi ya latihan atau buat aja lah jarnawi gak apa-apa jarnawi latihan jarnawi saja sip kita sip kita sip saja karena apk nya gak lama dia cepat prosesnya cepat oh gitu jadi ini nanti kita share ke siswa Pak ya ya minta di install oh di install di install di Androidnya di Androidnya Pak ya ya kita langsung praktek ini Bapak Ibu katanya udah susah ya belum ya oke belum berhasil tunggu oke sudah selesai ya kita lihat di bagian ini di bagian SAC ini jarnawi apk ada nama ini jadi ini dikopikan kirim KWA juga boleh coba KWA Group Mr. G coba KWA Group ya iya oh dulu ngeheng ntar kita tutup dulu kebanyakan ini tadi ya kita copy masih WA nya oke WA nya masih jalan tutup tutup dulu tutup dulu semua kalau enggak berhati cuma 6 ini ya 6 megabit kecil kok 6 megabit untuk latihan 6 megabit 11 kalau yang latihan ini sebelumnya sekitar 35 atau 35 megabit aduh sebentar ya sama WA 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 jadi ini kalau di pembatik ini yang level 4 nya Pak ya level 3 ini nanti oh level 3 nanti Pak ya masya Allah level 3 ini Pak Ferri oke mau pakai powerpoint interaktif juga boleh sih tapi kalau mau powerpoint ya sebenarnya smart app creator tidak artikulasi lain ini harus dipelajari makanya bagi yang mau mau tembus level 3 ya ini wajib dipelajari oke nah ini sedikit informasi bocoran ini Bapak Ibu bocoran dari duta rumah belajar terbaik 2019 ini wah beruntung kita Pak Ferri iya makanya kita ya sedikit-sedikit kita nambah ilmu banyak gitu kan kali nambah ilmu sekudang banyak itu mohon maaf sampai jam berapa ya udah iya udah asar ya oh iya udah asar ibu-ibu siap-siap yang hang ini banyak dikasih dibuka iya terlalu Pak Ferri luar biasa Pak Mr. J juga bagus banget materinya terima kasih iya terima kasih oke ini tinggal dikirim aja Mr. J ya tinggal dikirim tinggal di install iya iya oke Bapak Ibu saya tinggalin tutup dia oke gak ngeheng Pak Ferri gak bisa oke siap nanti kita berproses aja Bapak Ibu kan istilahnya kita sudah mengetahui oh cara mentransfernya seperti apa tinggal lagi nanti kita bagaimana kita menginstalnya itu sama tinggal kita klik nanti install maka akan muncul di smartphone Bapak Ibu dengan icon yang telah kita pilih tadi jadi untuk icon itu bisa kita buat sesuka kita bisa saja nanti portret kita Mr. J ya boleh iya boleh portret kita lalu boleh sesuai dengan keilmuan kita seperti itu silahkan Bapak Ibu ya Mr. J Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi bentar untuk tugas cukup tidak perlu sampai ke APK cukup saja yang soal tadi soal yang segerhana seperti tadi yang dikumpulkan oke luar biasa jadi untuk tugas ini deadline dari Mr. J bahwa tugas itu cukup yang soal tadi itu silahkan dibuat dikreasikan lalu tidak mesti sampai ke APK Mr. J ya tidak perlu tidak perlu sampai ke APK oke Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu cukup sepertinya Ibu-Ibu sudah menyiapkan buka puasa Ibu Trisna iya Pak Ferry Pak Jarawi nanti tugasnya kan saya sudah lihat di Google Classroom itu ada dua ya tugas satu dan tugas dua sedangkan kita mengumpulkannya kan di Google Classroom tadi Bapak sudah memberikan info nanti bentuknya berarti hanya slide-nya saja ya Pak dalam bentuk AHL AHL AHL-nya iya AHL-nya saja nanti file uploadnya bentuknya apa ya Pak saya kan Google Classroom misalnya filenya itu ya saya coba saya download ya iya coba Pak oke saya download di tugas class ya ini kan tugas ini kemudian lihat tugas gitu ya kemudian oh ini saya sebagai siswa sebagai sebagai pegurunya gak bisa ini di insert gini aja nanti di insert apa namanya kalau mau masukkan ke Google Drive juga boleh link-nya saja dikasih boleh atau file-nya juga boleh unggah file gitu unggah file ya ya unggah file oh unggahnya unggah file dalam bentuk AHL itu ya Pak ya AHL karena setahu saya AHL nya kan saya pernah coba coba-coba iseng bikin ya Pak itu nanti dibukanya harus melalui smart application creator kan ya Pak biar muncul gitu iya kayak kosongan aja bentuknya betul kosongan betul iya oh iya berarti nanti bentuk AHL nya ya Pak iya itu mohon maaf Pak kan tugasnya satu dan dua yang tugas satu soal satu materi dua soal oh Bapak belum upload materinya ya untuk tugas maksudnya tugas tugas satu itu tentang materi oh iya materi bahan ajarnya Bu materi bahan ajarnya oh asetnya Pak iya asetnya asetnya oh asetnya pokoknya materi bahan ajar materi bahan ajarnya yang kedua untuk yang evaluasinya oh berarti kurang lebih kita membuat tugas itu dua ya Pak yang satunya itu tentang membuat application creator yang isinya materi pembelajaran tugas duanya aplikasinya satunya itu yang isinya tentang evaluasi dalam bentuk kuis seperti itu ya Pak betul oh iya terima kasih Pak oke terima kasih ya Bapak Ibu ada lagi ada yang udah chat ini cukup Pak udah mau berbuka ini oke nanti gini Pak Ferry kalau misalnya ada ada masa ada keluhan lagi dalam tugas nanti kita buat pak teman saja lagi nanti oke siap siap jadi ini Bapak Ibu dari Mr. J andai kata ada terbentur itu jangan sungkan jangan ragu untuk bertanya di grup insya Allah para admin grup itu sangat responsif dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu karena untuk kemajuan kita bersama karena kemajuan pendidikan itu berawal dari kita guru mengajarkan murid-murid kita dan kita guru saling berbagi kepada kita sama guru untuk majunya pendidikan Indonesia ya ada lagi Bapak Ibu jika tidak Mr. J ada kata penutup kata penutup untuk session ini biasanya Mr. J ini penuh dengan ya motivasi di akhir session gitu silahkan Mr. J enggak juga jadi Bapak Ibu semua terima kasih ya sudah sudah bersama kami dalam dua dua minggu ini dan tentunya kita akan apa namanya terus belajar dan tidak berhenti disini dan kalau Bapak Ibu misalkan mau mengupgrade diri kami ikuti saja di telegram dan insya Allah minggu depan ada ilmu lagi yaitu pembuatan e-modul interaktif Bapak Ibu ya e-modul interaktif ini interaktifnya bagaimana kita membuat modulnya menjadi interaktif Masya Allah luar biasa itu saja Pak Ferry ya terima kasih Mr. J jadi insya Allah kita akan selalu berbagi untuk kemajuan bersama dan insya Allah kita akan konsisten setiap minggu itu kita akan mengadakan banyak pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat mengupgrade diri untuk ya kita harus terbiasa dengan situasi pandemi ini ya Bapak Ibu saya selaku moderator dalam sesion ini jika banyak salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berasal dari seluruh Indonesia dari Papua Kalimantan Sulawesi Siti Jawa dan bahkan Sumatera Insya Allah kita akan bertemu di session berikutnya selamat mengerjakan tugas mari kita tutup session ini dengan bersama-sama membacakan lapal Alhamdulillah Alhamdulillah Ya baik Bapak Ibu selamat mengerjakan